Memirsa sektor dan emiten apa saja yang akan berkibar pasca penurunan BI Red kita akan membahasnya bersama Kepala Riset NH Coordination Securities Indonesia, Reza Priambada. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi. Mas Reza, ini kan BI memutuskan BI Red diturunkan 25 basis point ke level 6,5%. Ini angkanya merupakan sesuai dengan prediksi pasar atau justru kejutan bagi pasar sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari rencana Bank Indonesia untuk menurunkan level BI Rednya kemarin itu merupakan surprise-nya buat kita ya gitu. Kita perkirakan tadinya setelah lebaran mungkin di bulan Agustus atau September ya gitu. Terus kemudian juga setelah kita melihat apakah langkah dovet dalam rapat berikutnya akan kembali menaikkan sekubungannya atau tidak gitu. Jadi dari beberapa sentimen tersebut kemungkinan kita perkirakan oh berarti mungkin kalau nggak Agustus atau September gitu. Tapi kemarin ternyata BI lebih cepat ya? Tidak, tapi kemarin ternyata BI lebih cepat dan kita mungkin melihat BI mungkin lebih proaktif gitu dalam menikapi berbagai macam sentimen yang terjadi saat ini. Oke, ini artinya pasar membaca bahwa BI ini atau Bank Sentral Indonesia ini kemudian lebih aktif untuk mendukung adanya pertumbuhan ekonomi di dalam negeri sendiri. Nah ini kira-kira apa ataupun sektor apa yang kemudian memiliki dampak positif akibat penurunan BI rate ini? Ya, kalau kita perkirakan beberapa sektor yang akan terkena dampak dari penurunan BI rate itu biasanya kita akan melihat dari beberapa sektor yang biasanya terkait dengan pertumbuhan GDP kita itu. Terutama dari sisi konsumer, konsumer kemudian larinya ke retail dan biasanya dengan adanya perubahan tingkat suku bunga biasanya juga akan terkena dampaknya kepada sektor properti gitu. Properti pasti akan larinya ke sektor semen, konstruksi dan sebagainya. Jadi paling tidak ada multiplier effect dengan adanya penurunan BI rate tersebut. Nah tapi itu dengan catatan bahwa adanya penurunan level BI rate tersebut juga diikuti oleh penurunan tingkat suku bunga kredit. Ini memang selalu ada masalah ketika transmisi BI rate ke suku bunga perbankan ini sangat lambat sekali biasanya seperti itu. Ya, karena biasanya perbankan itu kan dia akan menghitung berapa kos yang akan mereka keluarkan gitu dan juga berapa tingkat suku bunga yang bisa mereka berikan kepada nasabahnya gitu. Jadi itulah yang masuk ke dalam perhitungan net interest margin gitu. Nah semakin besar gap antara BI rate dengan tingkat suku bunga kredit maka itu sebenarnya akan semakin besar net interest margin yang akan diterima oleh perbankan gitu. Dan itu kan akan menjadi pemasukan buat perbankan gitu. Tapi ketika level antara BI rate dengan tingkat suku bunga kredit ini akan semakin kecil maka tentu ini pemasukan bagi perbankan akan semakin kecil. Jadi ya pasti di situ kita akan melihat bagaimana langkah dari BI tersebut akankah bisa selaras atau tidak dengan rencana dari bank untuk mempertahankan net interest margin. Ini masih seputar sektor perbankan ini kan kita lihat pertumbuhan kredit juga agak lambat 8% tapi kemudian ada BI rate diturunkan. Ini bagaimana dampaknya ataupun pengaruhnya? Ya seharusnya seperti yang tadi kita katakan bahwa dengan adanya penurunan BI rate kalaupun nanti akan direspon oleh penurunan tingkat suku bunga kredit. Ini akan memberikan motive for effect yang bagus sebagai perekonomian kita. Tapi sebaliknya ketika dari sisi BI rate sudah diturunkan tapi dari sisi perbankan ini lambat untuk menurunkan tingkat suku bunga kreditnya maka tentu ya multiple effect yang kita harapkan juga akan makin lambat juga. Oke. Ini kita ke sektor lain yang tadi disebutkan juga oleh Mas Reza ada sektor property. Ini kita lihat juga kan sebelumnya ada kebijakan mengenai ready loan to value di KPR yang semakin menguntungkan gitu kan ataupun semakin memang pro terhadap para konsumen atau pembasar seperti itu. Ini juga ditambah dengan BI rate kemudian diturunkan. Ini bagaimana dampaknya? Ya saya pikir cukup positif ya ketika karena kalau kita lihat hampir sebagian besar penjualan property di Indonesia itu kan hampir sebagian besar didominasi oleh kredit gitu kan dibandingkan dengan yang ready dengan cash gitu kan. Jadi ketika kita mulai ditambah lagi dengan backlog perumahan yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya memberikan ruang yang cukup besar bagi pertumbuhan tingkat property gitu. Nah tapi di sisi lainnya balik lagi. Kalau dari penyaluran kredit terutama di tingkat kredit property tersebut juga melambat maka emiten atau perusahaan-perusahaan property pun juga akan mengalami perlambatan pertumbuhan gitu. Karena karena tadi hampir sebagian besar pertumbuhan penjualan perumahan atau penjualan property itu kan sebagian besar dibiaya oleh kredit gitu. Jadi kalau kreditnya ini masih mahal maka tentu pelaku pasar atau ketanggalan masyarakat yang tadinya ingin berkingan untuk memiliki rumah itu akan menudah sementara waktu untuk memiliki. Lagi-lagi ini efek domino ya dari penurunan biaya. Akhirnya balik lagi ke efek multiple efek atau efek domino antara tingkat suhu bunga kredit dengan tingkat suhu bunga BI rate tersebut. Itu tadi kan sektor-sektor yang memang terdampak akibat BI rate secara langsung seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat juga di kondisi eksternal seperti itu kan ada pertumbuhan ekonomi yang masih kemudian belum bisa kita katakan bagus, masih lambat seperti itu. Belum lagi kemudian ada sentimen negatif dari Inggris yang masih menunggu hasil referendum apakah keluar dari zona euro atau tidak. Apakah kemudian kebijakan Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia untuk kemudian menurunkan BI rate ini bisa nggak kemudian menyeimbangkan sentimen negatif yang ada dari eksternal? Ya seharusnya bisa ya karena kalau kita lihat dari sisi internal itu sebenarnya banyak sentimen yang bisa dijadikan sentimen positif. Terutama dari sentimen makro terkait dengan realisasi anggaran atau realisasi program buka pemerintah terutama dengan 12 kebijakan tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan langkah Bank Indonesia yang kembali menurunkan tingkat suku bunga BI rate yang apabila nanti diikuti oleh penurunan tingkat suku kredit. Ini sebenarnya bisa paling tidak menahan sentimen negatif dari luar gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan GDP kita sebagian besar kan didominasi oleh pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat. Nah sehingga kalau tingkat konsumsi masyarakat ini masih terjaga maka pertumbuhan ekonomi kita pun juga akan terjaga gitu. Dan ini pun juga bisa menahan sentimen negatif dari luar. Ini kalau misalnya kita katakan mengenai kondisi perekonomian di Indonesia. Kita kan baru lihat kemarin bahwa SMP kemudian tidak memberikan predikat investment grade ke Indonesia. Tapi kemudian untuknya positif seperti itu ya. Ini kalau misalnya perekonomian kita bisa dimaintain dalam kondisi seperti ini bahkan kemudian membaik seperti itu. Ataupun pertumbuhan kredit juga bisa didorong apalagi karena DBI rate turun. Apakah kemudian peluang untuk kita mendapatkan predikat investment grade dari SMP seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari langkah SMP yang belum menaikkan level investment grade kita itu sebenarnya lebih dikarenakan mereka butuh diyakini oleh pemerintah gitu. Jadi kalaupun katakanlah pemerintah melalui Menteri Keuangan atau melalui MENKO Perekonomian mengatakan bahwa indikator ekonomi kita membaik gitu. Nah membaiknya itu seperti apa gitu. Nah ini yang dibutuhkan oleh SMP gitu. Seberapa baiklah indikator-indikator perekonomian kita gitu. Nah terutama mulai dari penyaluran kredit, kemudian ekspektasi pertumbuhan GDP, kemudian belum lagi defisit anggaran dan juga defisit lainnya. Apakah seberapa besar komitmen pemerintah untuk membereskan masalah-masalah itu semua? Nah ketika SMP dapat diyakini oleh pemerintah bahwa pemerintah memang berkomitmen untuk membereskan ini semua, maka saya pikir SMP pun juga pasti akan mempertimbangkan untuk memberikan level investment grade mungkin di penilaian berikutnya. Oke Mas Reza, kita akan lanjutkan perbincangan tapi kita ikuti jadwal berikut terlebih dahulu. Kita punya bolu batik dengan 3 ukuran, ukuran besar yaitu 8x24 cm, kemudian ukuran sedang yang 8x12 cm, dan yang ukuran kecil kita sebutnya baby bolu batik. Kita banyaknya itu motif klasik, jadi kita punya kawung, kemudian parang rusak, parang modern, sidomukti, kemudian batik tambal, dan batik trundum. Bahan-bahannya yang kami gunakan itu yang paling baik, kemudian kedua itu saya menerima pesanan untuk orang-orang yang punya penyakit diabetes, penyakit lambung, dan penyakit kosterol misalnya. Saya suka polu batik karena polu batik sangat unik. Saya senang merasa stroberi dan anak-anak saya malah suka yang keju. For more insights from Indonesia's number one business magazine, log on to growthasia.com. Pemirsa Dialog kembali kami lanjutkan. Mas Reza, kalau kita lihat tren BI rate mulai dari akhir tahun lalu sampai pertengahan tahun ini, kita lihat di Desember 2015 ini 7,5% dan dalam waktu 6 bulan ini BI rate kemudian turun sekitar 1% karena di Juni ini menjadi 6,5%. Apa gambaran yang bisa kita lihat dari kebijakan BI kemudian menurunkan BI rate dalam waktu 6 bulan sebanyak 1%? Ya, jadi kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini terutama dengan kebijakan BI ini kan merupakan ya hampir sama seperti hukum sebab akibat gitu kan. Ada aksi-reaksi gitu kan. Jadi, kenapa BI rate menurunkan, apa, BI menurunkan BI rate-nya? Itu karena perekonomian kita memang sedang mengalami perlambatan gitu. Nah, kalau kita flashback ke belakang pada saat perekonomian kita bertumbuh sangat-sangat cepat gitu, maka dari sisi Bank Indonesia itu mereka perlu mengerem gitu untuk lagi pertumbuhan tersebut karena kekuatan mereka akan terjadi booming dan lain sebagainya. Sehingga mereka pada saat itu, pada saat Pak Agus Marto menjabat sebagai gubernur BI, dari level 5,75 kemudian dinaikkan bertahap sampai ke level 7,5 atau 7,75. Sekarang perekonomian kita sudah mengalami perlambatan sehingga perlu dirangsang gitu kan. Nah, dirangsang dengan apa? Dengan adanya penurunan suku bungacuan gitu. Kenapa? Karena ketika suku bungacuan ini diturunkan, makanya tadi akan balik lagi ke multiple effect yang diharapkan bisa timbul dengan adanya penurunan tingkat suku bunga kredit tadi. Tapi dari pasar sendiri melihat level 6,5% ini, apakah kemudian sudah sesuai dengan, sudah bisa mengakomodasi keinginan pasar atau sebetulnya pasar juga ingin menekan suku bunga ke level yang lebih rendah lagi? Ya, sebenarnya kalau lihat ada sebagian pandangan di pasar bahwa di satu sisi memang mereka menginginkan agar level BI rate ini kembali diturunkan gitu. Diturunkan untuk bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi di sisiran ada sebagian pelaku pasar yang mungkin ini juga saya setuju bahwa dengan adanya penurunan BI rate, ini paling tidak diikuti oleh penurunan tingkat suku bunga kredit gitu. Kenapa? Karena tingkat suku bunga kredit ini nantinya akan berkaitan langsung dengan tingkat konsumsi dari masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan level BI rate katakanlah dari level sebelumnya 6,75% terus kemudian diturunkan 6,5% dan itu tidak diikuti oleh penurunan tingkat suku bunga perbankan, makanya ya nggak akan ada dampak yang akan dirasakan nanti. Yang paling penting artinya bagaimana transmisi BI rate ini kepada suku bunga perbankan ya? Betul. Jadi dalam hal ini kita tidak terlalu melihat beberapa basis point yang akan diturunkan oleh BI rate, tapi apakah kebijakan dari BI ini sudah sejalan atau bisa selaras tidak dengan kebijakan dari para perbankan ini untuk mau menurunkan tingkat suku bunga kreditnya gitu. Karena nantinya kalau mereka tidak menurunkan tingkat suku bunga kredit, ya mereka juga yang akan terkena dampaknya kan gitu. Orang tidak akan mengambil suku bunga kredit sehingga dana-dana menganggur yang ada di perbankan akan semakin besar dan itu akan menjadi kos buat mereka. Artinya jika tidak diikuti suku bunga acuan ini nantinya pertumbuhan kredit yang ditargetkan untuk menjadi lebih besar menjadi tidak berhasil seperti itu. Betul dan itu nanti akan berimbas juga ke pertumbuhan ekonomi kita. Karena tingkat konsumsi juga akan makin melambat dan efek dominonya itu akan terasa bagi perhitungan di GDP kita nantinya. Masih berhubungan dengan suku bunga acuan, ini suku bunga acuan rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain nampaknya untuk akhir-akhir ini atau kebelakangan ini melihat perekonomian yang memang melambat seperti itu. Itu yang menjadi patokan bank sentra di negara-negara lain juga suku bunga acuan rendah seperti itu ya Mas Reza? Ya mereka melihat bahwa hampir semua aktivitas atau kegiatan ekonomi ini kan berkaitan dengan perubahan suku bunga gitu. Jadi ketika mereka melihat bahwa perekonomian mereka hampir sebagian besar mayoritas negara mereka merasa bahwa perekonomian mereka melambat maka mereka perlu melonggarkan kebijakan ekonominya gitu. Nah pelonggaran kebijakan ekonominya ya itu dengan salah satunya dengan cara menurunkan level tingkat suku bunganya gitu. Jadi sama sih di negara lain pun juga mereka beranggapan bahwa ketika suku bunga acuan itu mengalami penurunan maka nantinya tingkat suku bunga kredit akan turun dan penyaluran kredit akan semakin besar. Konsumsi masyarakat meningkat dan itu akan menjadi multiple efek untuk penumbuhan pertumbuhan GDP nantinya gitu. Nah ini mengambil momentum ketika BI menurunkan BI-nya seperti itu artinya saham-saham apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh para investor ataupun pelaku pasar? Ya seperti yang di awal tadi sudah disebutkan gitu bahwa yang akan terkena dampak langsungnya itu kan yang terkait dengan tingkat suku bunga kredit adalah di properti gitu. Properti, kemudian otomotif, kemudian di sisi lain juga akan ada di konsumer, konsumer di retail. Nah itu yang biasanya akan terkena dampak langsungnya. Dan kalau kita lihat beberapa emiten yang terkena dampak tidak langsungnya gitu misalkan seperti properti. Properti terkena dampak langsungnya tapi di belakangnya properti kan ada industri dasar seperti semen, ya kan terus kemudian ada keramik dan sebagainya. Nah jadi itu yang kemungkinan akan terkena dampaknya termasuk juga misalkan seperti otomotif juga ada industri spare part. Nah ketika otomotifnya mengalami pertumbuhan maka industri spare part pun juga akan mengalami pertumbuhan. Jadi kalau seperti itu. Baik, Mas Reza terima kasih telah berbincang bersama kami di Market Corner. Terima kasih.